Bagaimana adabah akhlak dalam penunayan yang diatur supaya tetap menjaga nilai-nilai ketaatan dan kemuliaan dihadapan Allah SWT yang mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Ada beberapa kesan yang ditampilkan oleh para ulema kita yang melampaui zamannya, yang membahas kemungkinan-kemungkinan persoalan terjadi. Karena di era terdahulu, kiranya jarang didapati atau mungkin juga tak pernah didapati ada perempuan bercampur sholatnya dengan laki-laki. Di era-era sahabat misalnya, tabi'in misalnya. Tapi para ulema kita itu sudah mendiskusikan bagaimana kalau ada perempuan yang bercampur dengan laki-laki di satu sab yang sama. Maka di sini dibagi pada dua bagian oleh para ulema. Yang pertama, jika percampuran dimaksud tidak diiringi dengan adanya pemisah. Laki-laki langsung perempuan, perempuan lagi laki-laki lagi, atau laki-laki perempuan laki-laki tanpa ada pemisah. Yang memungkinkan adanya sentuhan, baik secara fisik ataupun tak langsung. Karena fitrah itu kan tak bisa ditolak keberpasangan, saling hasrat dan sebagainya. Ketika itu terjadi, maka yang pertama ini, kasus pertama dianggap sholatnya tidak benar. Sholatnya batal. Sholatnya tidak memiliki nilai dalam sahnya sholat. Ini sepakat para ulema tidak ada perbedaan di dalamnya. Jika dalam konteks penunaian itu ada sekat. Misal ini laki-laki. Kemudian disekat. Apakah dengan kursi atau yang lain lalu ada perempuannya. Lalu ada laki-laki lagi dan seterusnya. Maka disini terbagi dua pandangan ulema. Ulema Hanafiah berpendapat bahwa berpotensi sholat demikian membatalkan untuk yang laki-laki. Dianggap sholatnya batal untuk yang laki-laki. Sekalipun yang perempuan bisa benar menunaikannya. Benar dalam artian itu dia dari takbir sampai salam mungkin dia benar menunaikan. Walaupun statusnya bermasalah juga. Jadi dalam konteks berjamaahnya statusnya tetap bermasalah. Tapi yang laki-laki dianggap batal. Karena boleh jadi ada hasrat-hasrat tertentu. Atau ada dalam penunaiannya gambaran-gambaran tertentu yang mungkin berpengaruh dengan keberadaan perempuan yang sholat di sampingnya. Itu pandangan Hanafiah. Sementara mayoritas. Ada syafi'iyah. Ada manikiyah sebelumnya. Juga ada hanabirah berpandangan statusnya makruh. Sangat tidak disukai. Walaupun ada yang menunaikan berjamaah di laki-laki sekat perempuan sekat laki-laki dan sebagainya. Maka status berjamaahnya sangat tidak disukai. Makruh. Anda datang memenuhi undangan. Ini kan diatur oleh yang mengundang. Ini laki-laki ya jalurnya. Ini perempuan. Tiba-tiba ada perempuan robos kesatnya laki-laki. Ini kan. Keantriannya laki-laki. Ketika sudah sampai ke depan. Yang menerima. Yang mengundang itu. Ketika akan menerima. Sudah tahu. Itu bagiannya perempuan. Yang ini kok di laki-laki. Maka nampak ekspresi ketidaksukaan. Ketidaknyamanan. Walaupun mungkin dalam kondisi itu. Melihat. Sudah ada di depan nih. Tanggung nih. Walaupun disekat nih. Satu, dua. Satu, dua. Tapi dia memaksa ingin masuk di bagian laki-laki. Yang terjadi. Seharusnya kan ada yang melarang. Ini jalurnya ibu. Ini jalurnya bapak. Tapi boleh jadi dalam kondisi tertentu. Ada mungkin kondisi-kondisi yang merasa. Punya kedudukan tertentu. Saya pengen ke sini aja. Saya pengen langsung. Bersalamannya lewat jalur bapak. Karena saya punya kedudukan. Ini pejabat A. Ini pejabat B. Sehingga yang ingin melarang petugas. Akan tak punya kuasa di situ. Tapi tetap ketika menerima. Orang yang punya hajat. Untuk mengundang. Ketika menerima merasa. Tidak nyaman. Karena bukan tempatnya di situ. Sekalipun dia punya. Kedudukan punya jabatan. Namun telah diatur posisinya. Karena itu. Allah SWT mengatur dengan detil. Bahwa orang-orang. Yang motivasi sholatnya. Didorong. Bukan sebagai penyembahan. Kepada Allah dengan tulus. Yang mengikuti petunjuk Rasulullah. Tapi memiliki motivasi-motivasi lain. Dalam kreasinya. Atau barangkali ingin menampilkan kedudukan. Atau lebih daripada itu. Untuk misalnya dalam konteks kekinian. Dibahasakan dengan pencitraankah misalnya. Ditampilkan hanya untuk menampilkan kondisi tertentu. Maka itu dikecap dalam Al-Quran. Tidak dibenarkan. Sehingga Allah memberikan pandangan yang langsung dengan firmannya. Demikian di surat Al-Ma'un itu. Maka ada potensi celaka. Bagi orang sholat. Ya. Wail disitu dikecam. Sesuatu yang tidak dibenarkan. Melebihi tidak disukai. Ya. Dikecam. Kemudian. Ya. Dikecilkan. Ya. Dan dihinakan. Dalam konteks itu tidak dipandang. Diabaikan. Tapi juga dikecam. Kecaman. Ya. Siapa orang-orang yang dikecam itu? Lil Musallin. Ada orang yang sholat. Tapi salah motivasi sholatnya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Ya. Siapa itu? Alladzina hum yuraun. Yaitu orang-orang yang ingin dipandang oleh makhluk. Orang-orang yang ingin mengesankan citra tingginya. Orang-orang yang ingin menghadirkan pencitraan bagi dirinya. Sholat seharusnya menampilkan penghambaan kita kepada Allah. Ingin dilihat Allah. Itulah ihsan.